Hai everyone, balik lagi nih sama aku Rindu Ajeng Nah, siapa nih disini yang susah banget ngehilangin yang namanya tuh bekas jerawat Jujur, aku pribadi tuh kan tipe kulitnya tuh berjerawat Jadi aku itu juga susah banget yang namanya ngilangin bekas jerawat Tapi disini aku tuh mau ngasih tau ke kalian bagaimana cara cepat buat kalian untuk menghilangkan bekas jerawat By the way, ini tuh udah aku coba dan ini tuh berhasil dan sedikit work di kulit aku ya By the way, kulit aku tuh kan tipenya tuh yang sawu mateng Nah, biasanya bekas jerawat aku itu cenderung yang TH atau Post Inflamentary Hyperpigmentation Nah, itu tuh yang bekas jerawat kehitaman gitu Jadi tuh termasuk mengganggu banget Karena kan dia bekasnya tuh menghitam ya Jadinya itu sedikit terlihat ketika di luar Nah, jadi disini aku mau ngasih ke kalian bahan-bahan apa aja yang ampuh banget buat mempercepat menghilangkan bekas jerawat Yang pertama itu menggunakan bahan skincare yang bersifat eksfoliasi Nah, yang bersifat eksfoliasi ini kalian bisa menggunakan skincare yang mengandung AHA dan juga BHA AHA itu adalah alpha hydroxy acid dan juga BHA itu adalah beta hydroxy acid Nah, kedua bahan aktif ini itu tuh ampuh banget buat mempercepat menghilangkan bekas jerawat kalian Nah, si AHA ini fungsinya itu untuk mengikis kulit luar Jadi kayak dia itu mempercepat pengangkatan sel kulit mati Sedangkan si BHA ini kerja dari dalam yang dia itu juga bisa merawat kulit jerawat Tapi minusnya untuk produk yang mengandung AHA dan juga BHA ini itu nggak bisa dipakai setiap hari Jadi kalian itu maksimal 2 kali dalam seminggu Karena apa? Terlalu banyak eksfoliasi itu juga bisa menyebabkan kulit kalian menjadi dehidrasi dan juga menjadi lebih tipis Lanjut, yang kedua itu ada retinol Nah, bahan aktif yang ini selain dia fungsinya untuk anti-aging Dia itu juga bisa membantu untuk menghilangkan bekas jerawat kalian Nah, jadi fungsi si retinol ini kan selain anti-aging Dia itu juga bisa meratakan warna kulit Nah, jadi dia itu juga bisa membantu kulit kalian yang lagi ada bekas jerawat Jadi itu dia lebih cepat Tapi nggak semua orang itu bisa cocok di retinol Contohnya kayak aku, aku pribadi Aku itu nggak cocok pakai produk yang ada retinolnya Aku kurang tahu kenapa, tapi setiap aku pakai retinol tuh aku selalu jerawatan parah Untuk kalian yang belum pernah coba retinol Aku saranin kalian mencoba dengan dosis retinol yang rendah dulu Jangan langsung menggunakan retinol dengan dosis yang tinggi Lanjut, yang ketiga Ini tuh udah umum banget ada di sekitar kita Yaitu vitamin C Nah, vitamin C ini udah terkenal banget sebagai antioksidan Dan dia ini tuh udah bener-bener ampuh banget untuk menghilangkan bekas jerawat Jujur, aku tuh udah banyak banget pakai produk yang mengadung vitamin C Dan dia tuh bener-bener worth it banget ya Untuk menghilangkan bekas jerawat Apalagi bekas jerawat yang kehitaman Kalau aku tuh dulu, aku tuh pakai vitamin C murni Yaitu ascorbic acid Nah, aku tuh pernah pakai yang the ordinary Cuman sayangnya, peran dasarnya tuh oil Karena dia itu nggak bisa match dengan air Makanya dia tuh pakai oil Jadi tuh sedikit lama banget meresapnya Tapi jujur, pas aku pakai itu Itu tuh bener-bener bekas jerawatku ampuh banget Aku tuh udah ada review juga Tuh, kalian bisa lihat disini Aku pernah review dan memang bener-bener itu secepat Itu tuh kayak booster banget Untuk menghilangkan bekas jerawat Untuk menyerahkan wajah Itu tuh bener-bener best banget Lanjut, yang keempat Pemakaian sunscreen Nah, kalau kalian udah pakai produk-produk yang tiga Bahan aktif sebelumnya itu Tapi kalau kalian nggak pakai sunscreen Itu kayak sia-sia aja guys Karena apa? Karena sunscreen ini tuh kayak kuncinya Kalau kalian, yang tipe orang Yang suka beraktifitas di luar ruangan Itu tuh sunscreen itu tuh Kayak udah paling wajib Dan nggak bisa di-skip Karena apa? Si sunscreen inilah yang mengelindungi kulit kalian Dari paparan sinar yuvi Penting banget buat kita Untuk memakai sunscreen Apabila kita ingin bekas jerawat kita itu Cepat banget hilang Karena apa ya? Karena sejauh ini Memang sunscreen itu udah kayak Paling-paling penting tuh sunscreen ya Yang terakhir itu ada treatment laser Nah, buat kalian Yang punya bajet lebih Kalian bisa menggunakan treatment laser Karena apa? Di laser ini Itu bisa mempercepat Untuk menghilangkan bekas jerawat kalian Tapi ada juga efek samping Dalam pemakaian treatment-treatment Seperti itu ya Maka dari itu ketika kalian ingin coba Untuk treatment laser Itu kalian harus konsultasi dulu Dengan yang lebih ahli Seperti dokter ya Dan biasanya Untuk treatment laser ini Itu memang Nggak sedikit ya Biayanya Itu bisa makan Budget sampai 500 lebih Tapi memang Lebih cepat Itu semua kembali lagi ke kalian Kalian mau Cara cepat yang seperti apa Tapi untuk aku pribadi Aku tuh belum pernah coba Yang treatment laser Karena memang Sejauh ini Bekas jerawat aku itu Biasa-biasa aja Itu tadi guys Kelima bahan aktif Yang bisa mempercepat Untuk menghilangkan bekas jerawat kalian Untuk menghilangkan bekas jerawat itu Juga butuh waktu Nggak bisa instan Nggak bisa dalam satu malam Karena tergantung Kembali lagi ke kulit kalian Ada memang Tipe kulit itu Yang cepat Dia regenerasi kulitnya Ada juga yang susah Thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa like Comment juga subscribe See you bye-bye Bye